pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor di alun-alun kota Situbondo. Akhirnya berhasil diungkap dan ditangkap tim resmo Polres Situbondo. Pelaku yang diketahui bernama Hendra, warga desa Kampung Baru, kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Tria berusia 44 tahun dibekuk tim resmo pimpinan Ituwayah Parki itu. Pada saat pelaku akan melancarkan aksinya di alun-alun kota Situbondo, selasa 13 Desember 2022 malam, untuk menangkap pelaku curanmor yang satu ini. Tim resmo harus bekerja keras selama 4 hari, bahkan dengan berbekal hasil rekaman CCTV terus melakukan pengintaian terhadap gerak-gerik pelaku yang diincarnya di areal alun-alun Situbondo. Selanjutnya, polisi membawa pelaku untuk mencari barang bukti sepeda motor turiannya yang telah dijual kepada seorang penadah di wilayah kecamatan Banyu Glugur. Selain mengamankan pelaku dan penadahnya, polisi juga berhasil menyita barang bukti 4 unit sepeda motor hasil kurian di dalam rumahnya. Di alun-alun, saya semua itu, tapi jualnya ke ini, Dan. Bentar, berapa kali? Coba hitung, gimana barang? Enggak, sering, Pak. Seringan, Pak. Ada 12 kali, 11 kali. Ya, sekitar itu berapa, Pak? Semuanya di alun-alun saya semua, Pak. Semua TKP alun-alun? Enggih, cuma setornya teknik, Pak. Semua TKP alun-alun kamu yang juri? Siap. Iya. Iya. Enggih, Pak. Loh, kamu jual kemana? KADUS. KADUS, semuanya? Semuanya. Satu motor dapat berapa? Setiap motor 800 ribu. Iya, Pak. Satu hari pernah enggak dua kali kamu nyolong? Pernah, satu kali. Satu hari dapat dua berarti? Iya. Bolak-balik berarti kamu? Iya, Pak. Terus kamu naik apa ke sana? Base. Naik base. Turun di? Situ, Pak. Pau merah. Habis itu motor alun-alun. Nyeri sasaran. Iya. Kemudian, sama-sama siapa berlakukan? Sendirian, Pak. Enggak pernah ngeja teman? Enggak pernah, belum pernah. Selain alun-alun dibanggit lagi? Belum pernah saya, cuma dia alun-alun aja, Pak. Semua ada alun-alun? Suka jauh, suka jauh. Belum, Pak. Enggak, saya enggak berani, Pak. Suka jauh, Pak. Bukan saya, Pak. Bukan saya. Maling bukan saya saja, Pak. Jujur saja saya. Apakah kamu tahu dia punya teman maling juga di rumahnya? Ya, kalau menurut saya pernah juga sih, satu kali. Narto namanya, Pak. Dia pura-pura pelenggar supaya enggak di ini. Supaya enggak di... Saya benar tahu kalau dia berlaku juga, Pak. Cuma lu udah kenal, Pak. Nanti ya, Pak. Nanti ya, Pak. Nanti ya. Nanti ya. Cuma ngeru deh, Narto. Berarti semua alun-alun kamu semua? Tim Resmob Polresi di Bondo telah berhasil menangkap pelaku Cerangur di alun-alun Sidi Bondo. Nah, ada pun perkembangan dalam hal pemeriksaan pelaku telah melakukan 11 kali di tempat yang sama. Pengungkapan tersebut berhasil diungkap atas dasar dari rekaman CTTV yang ada di alun-alun Sidi Bondo. Sedangkan untuk para masyarakat, supaya memarkir sepeda motornya itu di tempat parkir yang sudah disediakan di alun-alun Sidi Bondo. Sehingga tidak terjadi penjualan lagi. Demikian.